Intro Halo Cepangonia, salam satu air Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kembali lagi nih di channel gue, Arti Kenji Beta Jadi gini teman-teman, kali ini gue tuh mau kasih lihat lagi ya Hasil kawin silang antara Super Black untuk di jantan Untuk di female Blue Koi Galaxy ya Nah jadi ini bukan hasil kawin silang ikan cupang gue teman-teman Nah ini punya teman gue, nah punya teman gue pribadi Nah dia tuh lihat di tetangga sebelah, katanya dia ada yang pernah coba Terus jadinya katanya bakalan jadi BBL atau jadi Avatar Gordon Katanya ya kan Nah setelah dia coba, dia coba, dia coba Jadi kebanyakan cobanya ya Udah 4 bulan sekarang umurnya Dan itu kebanyakan hasilnya Base Girl Atau Grand Base Girl ya, warna-warna hijau Terus cuma hitam-hitam di pala doang sedikit Yang kalau gue perhatiin ya, terus kalau selonya itu banyak banget kok ya teman-teman Udah nggak kehitung Nah jadi teman gue cuma bilang sih kata dia Kalau misalkan kalian ingin cupangnya itu Kalau kalian mau, mau dibagi-bagi sama dia Nah kalau kalian mau jauh, paling kalian cuma bisa bayar ongkos kirim aja Nanti kalian juga bisa chat di komentar di Youtube gue Atau juga bisa DM ke Instagram gue Kayak gitu teman-teman ya Nah gue lupa tuh Yang kemarin mau bilang mau plasma Gue nyediain plasma ya Disini banyak banget tuh Di depan juga ada lagi kalau mau plasma Silahkan bisa langsung DM gue Atau bisa chat di Youtube gue Silahkan Ya terserah mau berapa pasang Intinya sih harus lebih dari 2 pasang ya Nggak boleh 1 pasang Intinya gitu aja Nanti kita performasi aja di Instagram gue Jadi teman-teman ya Yaudah deh daripada panjang lebar Mendingan langsung aja nih Gue liatin hasil crossing-an teman gue ya Asil crossing-an teman gue Antara penjantannya super black Untuk PMLnya Blue Koi Galaxy Oke teman-teman Jadi ini ya Sebelum gue liatin ke anak-anaknya Gue kasih liat untuk Indukannya ya Dia tuh indukannya pake ini nih Untuk MLnya Dia pake super black Super black orchid ya Kalau gue bilang sih ini super black orchid Bukan super black yang benar-benar hitam semuanya Nah Jadi untuk indukan penjantannya pake ini teman-teman Ya kan Nah kalau untuk betinanya dia pake yang ini nih Nah yang ini Untuk untikan betinanya dia pake yang ini nih Yang Blue Koi Galaxy ya Kalau gue bilang sih Blue Koi Galaxy Nah jadi dia tuh Pernah liat di tetangga sebelah Katanya jadinya bakalan kayak gini Dia denger kata orang aja Ya dia tuh Ibaratnya Pengen mencoba juga sih Ya kalau udah mencoba kan dia udah tau Jadi Nggak akan diulangin lagi Gitu teman-teman Nah jadi Kedua Kedua apa Kedua indukan ini Dikawinin Dan hasilnya seperti Ini nih teman-teman ya Tuh Ya kan kalian liat tuh Ya kan Itu selonya bu Selonya banyak bener ya kan Selonya banyak Base skillnya banyak Nah kalau kalian mau Kalian bisa nanti ya Achat di Instagram gue Atau di Youtube gue ya Oke dah Ini mantep Bakalan gue ambil sampel ya Biar kalian juga bisa liat Sampel-sampelnya nih Nah Jadi kalau gue sih nyaranin Mendingin kalian jangan pernah mencoba ya Jangan pernah mencoba Karena ini udah real bukti banget Ya kan Jadi kalau kalian mencoba tuh Kayaknya Capeknya Sama aja sih Kalau gue bilang Sama Rawat ikan bagus Rawat ikan jelek Capeknya sama Dan Kalau yang membedakan itu ya Cuman Hasil ya kan Cuman hasilnya Jadi kita cuman dapet Capeknya doang Yang ada hasilnya Jadi kalau kata gue sih Ini pada bener Yang namanya Rugi waktu Dan lagi Ikan ini juga umurnya Sudah 4 bulan Nah Kalau ikan udah umurnya 4 bulan begini tuh Apa ya Udah gak ada harapan Ya kan Jangan 4 bulan 3 bulan deh Umur 3 bulan Kalau 3 bulan aja Itu bagi gue umur Segitu Kalau masih base girl Masih selo begini Itu udah Namanya Udah gak ada harapan lah Pokoknya Udah begini terus Udah dia sampai tua Mungkin ya Tapi kita kan Namanya gak tau Namanya cuman berusaha Kan Allah yang ngasih rejeki ke kita Apakah ini bakal mutasi Bakal bagus kah Atau masih Begini-gini aja Ya kita kan gak pernah tau Temen-temen Jadi Gue cuman bisa bilang aja Ke kalian Maksimal umur Untuk bermutasi Bagus itu Ya di umur 2 bulan Kalau umur 3 bulan Kesana itu Kalau udah selo Selo aja Kalau udah base girl Base girl aja Jadi ya Ya begini udah Gak ada apa-apanya Temen-temen Oke ini langsung Gue liatin langsung Di seleternya ya Biar kalian jelas tuh Tuh liat temen-temen Ya kan Ada yang Apa sih namanya ini Ada yang jadi koi juga Tapi kayaknya Udah gak ada harapan Kalau umur 4 bulan Gak ada harapan Terus udah ada yang jadi Kayak Apa sih itu Kayak MG ya Atau Master Guest ya Kayak Master Guest gitu Nolat tuh Kayak dia ada Semu-semu kuning doang Tapi gak kuning Nah fancy juga Udah banyak banget tuh Ya kan Nah jadi Kalau misalkan temen-temen Mau ikan cupang ini Bakalan dikasih gratis ya Teman-teman Amat temen gue ya Nanti kalian bisa ke gue Atau bisa ke Mana lah ya Nanti bakalan gue Anterin juga ke temen gue Untuk ngambil ikan-ikan dia nih Itu gratis ya Gak ada pengut biaya Ya untuk kalian yang mau dagang-dagang Di TKK Atau di SDK Ya itu terserah kalian Penting dia udah ngasih gratis Gak ada pengut biaya Kalau rumah kalian deket Di Tangerang Ya Kalian bisa langsung Ke rumah gue Nanti gue anterin Kalau misalkan rumah kalian jauh Ya Paling cuman minta Ongkos kirimnya aja gitu Temen-temen Ya kan Gak mungkin dia udah ngasih ikannya Terus ngasih juga gratis Untuk ongkos kirimnya Ya kan Tuh Kalau kalian perhatikan lah tuh Udah ada yang notol-notol Sebenernya Cuman Walaupun ada yang notol Udah gak ada potensi Kalau katanya tuh Ini udah gak ada potensi Sama sekali Karena apa Ya karena umurnya Karena umurnya Jadi dia udah gak ada Berpotensi Buat jadi Mutasi yang lebih bagus Gitu temen-temen Ya Jangan pernah mencoba temen-temen Ya gue cuman bilang Jangan pernah mencoba Yang seperti ini nih Oke Oke temen-temen Kayaknya Gimana ya Kalau kalian lihat Kalau gue sih berharap Kalian jangan pernah mencoba ya Jangan pernah mencoba Karena kalian akan menyesal Gue juga menyesal Menyesal banget ya kan Kita tuh Miar ikan bagus Sama ikan yang gak bagus Atau jelek lah ya Itu sama aja Kerjanya sama aja Capeknya sama aja Dan menikmatinya yang berbeda Kalau ikan-ikan bagus Yang kita Ibaratnya yang kita rawat Ya kita akan mendapatkan Hasil yang Yang enak lah ya Ibaratnya kalau kita Yang bagus geraut ya Apa dapat hasilnya enak Tapi kalau yang biasa-biasa aja Kita boro-boro Ibaratnya Buat bisa Ngejual lagi Ya kan Buat Ya buat itu aja Buat dibagi-bagi Paling Yang tadi gue bilang Ke kalian Kalau emang kalian Ada yang butuh Itu dia bakalan Ngasih cuma-cuma ya Kalau kalian mau Dia bakalan ngasih cuma-cuma Ya terserah kalian Kalau misalkan rumah kalian jauh Ya Paling diminta Kos kirimnya Untuk dikirim ke rumah kalian Kalau memang kan rumah kalian Masih di Tangerang Masih di daerah gue Kalian bisa langsung Kantau ke rumahnya langsung Kayak gitu Ya jadi nanti Kalau misalkan itu Kalian ke rumah gue dulu Nanti bakalan gue antar Kok ke rumah dia Buat ngambil ikan-ikannya Kalau memang rumah kalian Di Tangerang Kayak gitu teman-teman ya Dan itu Dia tanpa dipungut biaya ya Itu gratis buat kalian Kalau misalkan dekat Kalau misalkan jauh Cuma minta Kos kirim doang Teman-teman Nah udah ya Kayaknya Sepen disitu ya Penjelasan gue Sebelumnya Langsung gue akhirin aja nih Wassalamualaikum Warahmatullahi Ngomorotatu Terima kasih telah menonton